Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Danny Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada Adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Ini sesuai dengan ramalan saya Bahkan di awal-awal mereka berpisah Saya berharap mereka ini rujuk kembali Karena lihat mereka itu pisah itu kayak Sedihnya sama kayak sedihnya gading waktu nangis Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu Yang waktu itu tuh bener-bener ternyuk banget Dan kalau seandainya ini bener-bener terjadi Ini satu ramalan yang akan terjadi dan saya akan selalu banggakan Karena ini kayaknya harapan semua orang Tidak ada yang ingin berpisah dan terpisahkan Terutama jika ternyata ada anak Yang selalu menginginkan kedua orang tua kandungnya itu selalu bersama Sebelum saya mulai silahkan juga untuk kalian semua yang Berniat berpisah dan belum berpisah Atau baru saja berpisah sebelum kejauhan dan kelamaan Silahkan hubungi saya Nomor di bawah ini silahkan whatsapp untuk saya bacakan kartunya Tapi untuk mereka berdua Nggak usah lama-lama saya lihat Isyarat-isyarat ini mulai muncul Dan seharusnya dalam tahun ini Isyarat ini akan semakin menguak dan jelas Dan akan termanifestasi ke dalam sebuah tindakan Yang akan menjadi sebuah monumental Dan penanda mereka akan kembali Kartu pertama Di Eroven Saya pikir mereka berdua ini Sedang menjajaki Dan sangat-sangat serius Untuk memikirkan ingin kembali Di malam-malam sepi mereka Mereka memikirkan untuk kembali Bukan karena mereka ini Masih saling sangat menyayangi Atau menyayangi sih Iya Tetapi Satu-satunya kekuatan terbesar Dan penarik mereka adalah Gemby Dan ini adalah sesuatu yang Yang melebihi cinta mereka Melebihi salahnya Gisel Melebihi apapun yang Gading nilai terhadap mantan istrinya ini tadi Sehingga kalau boleh saya bilang Tanda pertama ini muncul saat juga Gisel ini mengatakan Mau maju atau mundur Aku mengikuti isyarat dari Tuhan Nah Dan dia juga katakan Kalau ternyata rujuk itu adalah opsi Ya dia gak masalah juga dengan itu Nah kenapa saya bilang ini adalah tanda Karena dia mengucapkan itu saat dia masih Berhubungan ya saat ini pun Dengan Wijin Nah Wijaya Saputra ini Kebayang gak Cewek yang ditanya tentang mantannya Dan dia mengatakan itu mungkin Padahal dia punya kekasih Saya kok curiga Jangan-jangan sama Wijin ini Temenan baik aja gitu Perasaan cowoknya kayak apa Tapi ya Kalau memang ini sudah terlalu besar Ini mungkin adalah Satu manifestasi doa-doa Gemby Di setiap malam saat dia sendiri Ingat Mungkin doa-doa anak yang Akhirnya Orang tuanya berpisah ini adalah Doa anak yang terzolimi Doa anak yang hanya menginginkan Kebahagiaan yang paling sederhana Kebahagiaan yang bukan berupa materi Atau sesuatu yang Indah Atau sesuatu yang Dia hanya menginginkan Orang tuanya ini ada Menemani dia dalam pertumbuhannya Jika kalian semua Dalam kondisi seperti ini Coba ingat anak kalian Tapi ingat Jika kalian ternyata hubungannya ini Toksik dan gak sehat Suaminya suka mukul Istrinya juga temperamental Atau apa Ya ini harus diselesaikan Kalau gak mungkin selesai Ya harus berpisah Tapi artinya jika ternyata Ini adalah sesuatu yang Memang bisa diselesaikan Gak ada kesalahan yang lebih besar Daripada harapan cinta Dari seorang anak Agar kedua orang tuanya tetap bersama Dan berikutnya juga Saya lihat disini The Queen of Cups Gading ini kayak masih Perasaannya terhadap Perasaannya terhadap Gisel Ini waktu ditanya Dia bilang Ya masih sayang Dan walaupun sayangnya kayak kakak Kak adik Tapi dia masih menjajaki tentang itu juga Tidak menutup kemungkinan Dan melihat bahwa Yang dibutuhkan Gading ini bukan seorang Istri lagi Bukan seorang kekasih Dia lebih membutuhkan seorang ibu Yang bisa menjaga anaknya Dan yang ada di pikiran Gading Anaknya cuma gembi Dia tidak pernah berniat untuk Belum ya Untuk menambah anak dan sebagainya Dia tuh kayak bener-bener Hidupnya itu gembi Sayangnya itu untuk dia Selain itu ya Gading ini Mungkin akan menjadi seorang Gini Buat seorang pria itu ada dua versi Yang hidup di dalam dirinya Diri kekanak-kanakannya Dan diri sebagai seorang dewasanya Kekanak-kanakan adalah Keinginan saya mengumpulkan hal-hal yang sifatnya Ini mainan anak-anak Kumpul sama teman-teman Main futsal Main PS Pergi Riding Dan apapun Itu kekanak-kanakan Dan sisi kedewasaan saya itu muncul saat Saya melihat anak saya Saya memikirkan dia nanti sekolah di mana Saya memikirkan kesehatannya dan semuanya Ini Sisi kedewasaannya Gading ini muncul Dan Itu semua pasti berpusat kepada gembi Dan jika memikirkan gembi Karena dia masih bareng sama Gisel Ya dia akan harus menerima gembi Ini satu paket Ini yang saya lihat Kalau saya lihat lagi disini Gading ini gak ada sama sekali Kalau kartu ini kartu orang yang benar-benar Tewas karena tertusuk Menerima Gisel dengan kasus 19 detiknya itu Gading ini kayak Yaudah sambil lalu seperti itu Ini kayak yang dia masih menerima Dan masih memaafkan Dan sepertinya masih sangat menginginkan untuk kembali Kalaupun ada yang menghalangi mereka Ya sebenarnya Lebih ke Jangan-jangan nanti dikomentarin orang dan sebagainya Atau keluarga di sekitar yang Kamu benar-benar Mau atau tidak nih Karena takutnya nanti Ya mereka menyesali satu langkah yang telah mereka ambil Tetapi kalau di dalam hati Saya sih yakin sejak mereka berpisah Mereka ini masih ingin bersama Mereka ini masih ingin menjalin Kebersamaan mereka di depan anaknya Rasanya apapun itu kayak mau di Ya sudah lah Kita ngalah Demi anak kita Dan kalaupun mereka nanti akhirnya bersama Dan tumbuh kemudian cinta yang baru Yaitu karena Gemby ini tadi Dan kalau dilihat lagi dari situ Mungkin Gading ini akan memilih dua hal disini Dan ini sama-sama berat Memisahkan dirinya dan menerima wanita lain dalam hidupnya Bayang buat Gading Martin itu gampang banget Paul gampangnya Cari perempuan lain menggantikan Tapi ini semua gak segampang itu Karena ada satu wanita yang tersimpan di hatinya Yaitu Gemby Dan kunciannya ada di Giselle ini tadi Maka dari itu kemudian Gading berpikir Ini bukan permasalahan citra Kecantikan Keseksian wanita Dan hal-hal yang lainnya Tetapi lebih karena dia butuh seorang ibu Untuk menemani anaknya Seperti tadi saya bilang Jadi dia akan memupus kebingungannya ini Dan jika dia sudah memutuskan untuk kembali Maka mereka ini akan bersama Dan ini akan jadi proses Dan satu kejadian peristiwa yang bersejarah Dalam dunia keartisan di Indonesia Dan jika ini memang terjadi Ini akan gempar Dan tidak ada yang paling berbahagia Selain Gisel Eh selain Gemby Dan juga kita semua yang melihat bahwa Gemby ini Akan tumbuh bersama kedua orang tua kandungnya Yang saya lihat juga disini Fortune atau kebahagiaan Atau sesuatu yang sifatnya itu Achievement Buat seorang Gading Martin ini Sepertinya Gemby itu tadi Kita akan lihat nih Gading ini Kayaknya gak Gak Kebayang Kalau kita lihat Raffi Ahmad Ini padahal mereka tetanggaan Raffi Ahmad ini dengan Pengen beli Klub bola Keliling dunia Melakukan apapun Dan Tampil di semua acara TV Gading ini kayak orang itu santai Padahal dia ini sudah melakukan Banyak hal yang luar biasa Pernah jadi Bintang film Di sebuah film Yang masuk ke nominasi citra Dia pernah juga Di sinetron Dia pernah Apapun ini lakukan Dari dunia komedi Acting serius Naga Bonar Dan Gading ini seseorang yang sangat bertalenta Tetapi hidupnya kayaknya kemudian lengkap Dan selesai saat Gemby ini lahir Dan cintanya kemudian hanya untuk Gemby Nah saat Gemby ini ada Terus kemudian terpisahkan karena Gisel Ya berarti yang harus diselesaikan kan Giselnya tadi Karena Ya tadi itu Ini jalannya itu adalah ya Ke Gemby ini tadi Dan jika jalan ke Gemby harus melewati Gisel It's no problem Karena buat dia Dia pun masih menyayangi Gisel Dan ini Tinggal masalah waktu Dan saya lihat tahun ini Akan menuju ke sana Salah satu hal yang dia nantikan Adalah Bisa bareng tiap hari Bareng sama Gemby Ini sesuatu yang saat ini Itu malah harganya Gak bisa dia beli Dia tukar dengan semuapun achievement Dalam hidupnya Gading pasti mau Gading ini kelihatan banget sebagai seorang ayah yang sangat sayang Terutama saat dia tahu anaknya ini perempuan Itu sayangnya luar biasa Dan dia rela menukar apapun Dan dia ingin Gemby itu ada dalam hidupnya Setiap hari bersama dengan dia Dia gak mau second chance Dia gak mau kehidupan yang lebih baik Dia gak mau wanita yang lebih sempurna Buat dia Gemby itu adalah jawaban dari semua doanya Dan dia berharap sekali Gemby itu ada saat ini dan sampai nanti Dan jika itu memang terjadi Apakah ternyata dia didukung oleh keluarganya Saya lihat disini bahwa Keluarganya mendukung sepenuhnya Bahkan walaupun ternyata ini adalah sebuah Jalan yang gak Susah Eh gak mudah Jalan yang cukup susah Terjal Dan pasti akan sangat melelahkan Dan akan timbul pertanyaan Tetapi mereka tahu bahwa Disinilah semua keinginannya itu Termuarakan Benar-benar terkumpul semuanya Dan dia menginginkan ini Dan ini terlihat dari Sang ayah Om Roy Martin saat ditanya Ya kalau memang itu yang terjadi Yang terbaik ya Pasti itu yang akan disetujui Dan dia belum Walaupun belum mendengar tentang itu Tapi sepertinya ya Ini adalah opa-opa yang Sayang sekali juga sama cucunya Mengingat anaknya Menyayangi cucunya seperti itu Dan saya pikir ya Kenapa tidak Ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa Jadi satu keluarga yang besar lagi Dan Dulu tuh nama channelnya kan Ini ya Martin Martin Family Atau apanya Saya berharap itu Namanya itu lagi deh Dan kalau ditanya Kira-kira Apa yang membuat mereka ini bersama Ya selain karena Gading ini Sayangnya udah kayak kakak Kak Adik Ini pernah disampaikan Saya berpikir malah Kalau ada gambar anak-anak begini Ini Mereka ini anak Tuhan Orang-orang yang religius Yang menyerahkan semuanya Kepada sang kuasa Dan mereka berpikir Kalau Namanya manusia ini Gak ada yang sempurna Dan Kesalahan itu yang menjadikan Kesempurnaan itu Akan muncul Dan dengan ini semua Saya pikir sih Ini adalah alasan yang terbaik Dan akan jadi contoh Kebanyak orang Bahwa Gak ada dosa yang terlalu besar Untuk dimaafkan Gak ada jalan kembali Yang terlalu rumit Untuk dilakukan Jika ternyata itu Untuk cinta seorang Ananda Dan kalau dilihat Bahwa Kapan Kira-kira akan terlihat Dan termanifestasi Saat Trompet Ditiup Betul sekali Saat Natal Tahun 2021 ini Kita akan lihat Sebuah Hal Yang akan Terjadi Sama seperti Kemarin Saat saya bilang Bilya Putra Dan Memes Akan terjadi Setelah lebaran Ternyata mereka liburan Kebali bareng Walaupun Mereka tuh niatnya Bikin konten Tapi di luar itu Saya pikir mereka ini Memiliki kebersamaan Yang luar biasa Dan ini pun juga Saya lihat Di Natal ini Akan terjadi sesuatu Kalau kemarin Di ulang tahun GMP Gading dan Giselle ini Sempat memberi Surprise mereka ini Bareng Nah kalau disini Saya pikir sih Ini adalah satu Momen yang luar biasa Dan tepat Untuk nanti Mereka ini bisa Kembali dan bersama Dan jika ini terjadi Kebahagiaan Bukan saja Sekali lagi untuk GMP Tapi untuk kita semua Yang tahu bahwa Ternyata cinta mengalahkan Semuanya Dan jika ternyata Orang akan Berpikir Mereka ini akan Kembali Wijin apa kabar Saya pikir sih Wijin akan tetap Bijaksana Legowo Mencari jalan yang lain Dan kita akan tahu bahwa Wijin tetap penting disini Karena jika gak ada Wijin Giselle ini Saya pikir sih Akan lepas kendali Dengan ini semua yang terjadi Akhirnya Kayak ada yang nemenin dulu gitu Sampai akhirnya nanti Kembali ke Gading Tapi Kalau memang ternyata Gading tidak menginjikan Rujuk Saya pikir sih ya Jalan satu-satunya Gisel Ini ya ke Wijin ini tadi Karena jika tidak Takutnya akan terjadi Sesuatu yang akan Merubah Jalan hidupnya Dan Apa yang saat ini Masih lurus ini Akan mendapat Cobaan yang lain Yang saya pikir sih Gak akan lebih baik Dibandingkan kondisi Jika Satu Rujuk bersama Gading Atau kedua Melanjutkan bersama Wijin Tapi Di antara dua tadi Saya pikir sih yang pertama Akan lebih mudah Dan jika ini memang kembali Sekali lagi Harapan kita semua Mungkin Wijin akan berbesar hati Menerima ini semua Dan tahu Dan saya pikir sih Wijin akan bangga Karena Dia menjadi salah satu Yaitu tadi Seseorang yang akhirnya Menyebab Ah bukan menyebab kan ya Dia orang yang akhirnya Juga berperan Kepada Satu Kisah cinta Yang sempat Terjadi sesuatu yang Tidak diinginkan Terjadi sesuatu yang Membuat ini semua Terus kemudian Terpisah Dan akhirnya bisa Kembali bersama Nah Harapannya ini yang terjadi Dan Kita semua juga Ingin Agar Anak-anak Yang akhirnya ini Berpotensi Atau menjadi korban Perceraian ini tadi Tidak menderita Tidak menderita terlalu lama Karena satu-satu yang Paling menderita Dan yang pertama Paling menderita Ini adalah Anak-anak Karena mereka Tidak punya pilihan Jika kedua orang tuanya Memilih untuk mencari Sesuatu yang lebih baik Dan terus kemudian Menjumpai hal itu tadi Anak-anak ini Tidak demikian Karena buat mereka Yang terbaik bagi mereka Adalah ayah Dan ibu kandung mereka Tentu saja dalam hubungan Yang baik-baik Dan tidak Toxic relationship Ini yang bisa saya bacakan Semoga Kita tunggu dalam 5-6 bulan ini Terjadi Satu development Dan akan digongi Waktu Natal nanti Bading Dan Gisal Akan kembali Untuk GMP Terima kasih Sampai jumpa Dan salam